Ketua DPW Dewan Masjid Indonesia Kalbar Rian Orsan mengumumkan beberapa poin hasil keputusan Rapimnas ketiga DMI di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam silaturahmi buka puasa bersama di Masjid Mujahidin Pohon Tianak, Rian Orsan menyampaikan poin penting hasil Rapimnas, yakni larangan aktivitas politik praktis di dalam masjid termasuk bagi seluruh pengurus DMI. Rian Orsan meminta pengurus masjid di Kalbar tetap menjaga netralitas lingkungan masjid dari aktivitas politik praktis jelang pemilu 2024. Hal itu untuk menjaga kesatuan umat dalam masjid dan menghindari potensi konflik akibat perbedaan pandangan politik. Salah satu keputusannya itu bahwa tidak menggunakan masjid sebagai tempat untuk berpolitik praktis. Nah, proyek praktis ya, untuk seluruh masjid yang ada di Indonesia. Tidak dibuatkan untuk berpolitik praktis. Namun, untuk pengurusnya silakan berpolitik tapi tidak di masjid. Nah, kalau di luar masjid silakan. Kan kita punya hak pilih. Nah, tidak dilarang kita untuk pilih siapapun. Meski demikian, Dewan Masjid tetap mengizinkan pengurus masjid yang ingin terlibat dalam politik, tapi harus dilakukan di luar lingkungan masjid. DMI juga memperbolehkan pihak atau tokoh politik yang ingin memberi bantuan maupun zakat di masjid tanpa lambang dan embel-embel politik. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.